MENGINAP Hari ini aku akan menginap di rumahnya si Majiro. Baik, Tuan Muda. Aku akan bawa piyama yang ini dan ini. Baiklah, Tuan Muda. Lalu, karena aku tidak bisa tidur kalau bantalnya beda, jadi aku juga akan bawa bantal ke sana. Baiklah, Tuan Muda. Tuan Hitsuji, kau dengar atau tidak? Iya. Ada yang aneh, sepertinya kamu sangat senang. Tentu saja tidak. Selamat datang. Pontaro. Maaf ya, mengganggu. Maaf jadi merepotkan. Selamat bersenang-senang ya, Pontaro. Kalau begitu, mohon bantuannya. Aku pamit dulu. Wah, Tuan Hitsuji kenapa buru-buru mau pulang? Aku masih ada urusan yang mendesak. Baiklah, kalau begitu. Besok aku akan datang menjemput ya. Hati-hati ya, Tuan Hitsuji. Wah, jarang-jarang sekali aku mendapatkan hari libur. Hei, taksi. 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 Tuan Hitsuji. Iya. Selamat siang. Hah, kalian anak-anak? Mau pergi kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Asik sekali, mau pergi kemana? Tidak pergi bersama Pontaro. Tumben ya. Taksi. Taksi. Taman jalan. Nah, Simajiro. Tolong ya, bawakan barang-barangku itu ke kamar. Kamu ngomong apa, Pontaro? Kalau sudah sampai rumah, semuanya dikerjakan sendiri. Eh? Tapi, aku akan membantumu. Ayo, bawah. Kenapa berat sekali? Ini kan barangmu sendiri. Nah, sekarang saatnya untuk bersantai-santai. Ini kamarku, Pontaro. Kamarnya cukup kecil juga ya. Lalu tidurnya di mana? Oh, iya. Tidurnya dengan menggelar alas di samping kasur. Sepertinya menyenangkan. Iya kan? Nah, kalau ini dapur. Lalu, kalau kita mau makan, di sini. Jadi, di rumah kamu makannya di dapur ya? Ya, begitulah. Apakah ibumu juga yang selalu mencuci piring? Kalau di rumah Pontaro, semuanya dikerjakan oleh Tuan Hitsuji ya? Iya, benar. Oh, surga. Surga. Oh, waktunya belanja. Oh, iya. Hari ini kan libur. Ini adalah taman. Begitu ya. Lalu itu apa gudang ya? Itu adalah rumah tetangga aku. Shimajiro. Hai, teman-teman. Wah, ada Pontaro ya? Iya, hari ini aku akan menginap di rumah Shimajiro. Asik sekali ya. Oh, iya. Ibuku menyuruhku untuk makan camilan bersama kalian. Dan ibuku membuat ketakoyaki sebanyak ini. Wah, terima kasih. Enaknya. Bisa bersantai-santai sejenak melupakan semua urusan rumah tangga. Selamat pagi. Enak, enak sekali. Istimewa. Maaf. Ada apa, Pontaro? Bisakah aku minta garpu dan pisau? Hah? Aku tidak bisa makan kalau tidak ada garpu dan pisau. Ini, silakan. Terima kasih. Aku baru lihat, ada yang makan takoyaki pakai pisau garpu. Wah, Pontaro memang tuan muda. Begitu ya. Enak sekali. Aku juga ingin Tuan Hitsuji mencoba makan ini. Bukankah Tuan Hitsuji sedang jalan-jalan? Eh, jalan-jalan. Soalnya tadi kami melihat dia pergi membawa tes. Makanya kami pikir Pontaro menginap di rumah Shimajiro. Eh, aku tidak tahu soal itu. Eh, ternyata Tuan Hitsuji ingin jalan-jalan. Makanya aku disuruh menginap di rumah Shimajiro. Begini ya, Pontaro. Tuan Hitsuji sesekali memang harus diberikan libur. Iya sih, memang begitu. Kira-kira sedang apa Tuan Pontaro ya? Apakah dia kesepian karena tidak ada aku? Tidak, tidak. Jangan, jangan. Dia sudah melupakan aku sekarang. Bersiap, siap lah. Apa? Aku kena. Sudah ya, ayo sekarang semuanya tidur. Selamat tidur. Selamat tidur. Ternyata memang benar. Bahwa semangat hidupku adalah melayani Tuan Muda. Sebentar lagi aku pulang, Tuan Muda. Wah, ternyata repot ya kalau mengerjakan semuanya sendiri. Karena kamu membawa sebanyak ini. Si Majiro, bisa bantu ibu sebentar? Iya, Bu. Nah, tolong ya. Baiklah. Pontaro juga bantu ya. Baunya tidak enak. Namanya juga sampah. Aku tidak mau membawanya. Hei, tapi Pontaro, bukankah selama ini Tuan Hitsuji selalu melakukan semuanya sendiri? Begitu ya. Nakal, Pontaro, nakal. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua. Hana, serahkan saja pada aku ya. Sini, aku juga bantu. Tidak apa-apa kok, aku sendiri juga bisa. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Pontaro, kamu bantu-bantu. Tentu saja. Hebat sekali. Apa yang sedang kamu lakukan, Tuan Muda? Biar saja aku yang melakukannya. Tidak apa-apa, Tuan Hitsuji. Biar aku yang buang. Tuan Hitsuji, jalan-jalanmu menyenangkan. Apa? Karena sekarang kulitnya terbakar matahari, jadi ketahuan deh. Ah, ini. Ayo kita pulang, Tuan Hitsuji. Baiklah. Dengar ya, Tuan Hitsuji. Kalau sudah terlalu lelah, kamu boleh minta libur. Tuan Muda. Selain itu, aku akan selalu membantu pekerjaanmu. Jadi bilang saja, jangan sungkan. Hah? Hanya dalam waktu semalam jadi luar biasa seperti ini. Mulai sekarang, aku menjadi tertantang untuk mengerjakan apapun sendiri. Wah, Pontaro pulang dengan membiarkan barang-barangnya di rumahku. Nanti juga akan diambil, kan? Oh iya, kan tadi dia bilang mau mengerjakan semuanya sendiri. Begitu ya.